Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo leaders, how are you today? I hope you all are fine today. Let's start our lesson by reading basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Now we will learn about equivalent fraction. Kita akan mempelajari tentang equivalent fraction atau pecahan senilai. Untuk mempelajari equivalent fraction, coba perhatikan contoh berikut sambil mengat kembali materi tentang pengertian pecahan yang telah kalian belajari sebelumnya. Ustazah mempunyai sebuah roti. Ustazah potong menjadi dua bagian yang sama besar. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan, satu bagian ini menunjukkan pecahan berapa? Yes, it's one part out of two equal parts. So this fraction is one half atau setengah. Setengah bagian ini akan usada potong menjadi empat bagian yang sama besar. Ini juga akan usada potong menjadi empat bagian yang sama besar juga. Nah, sekarang coba kalian perhatikan satu bagian roti ini ada berapa potong? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Setengah bagian dari seluruh roti ini menunjukkan pecahan empat per delapan. Jadi, pecahan empat per delapan senilai dengan pecahan setengah. Lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ustazah have some paper strips. The first paper strips is one wool. Then, the second paper strip, Ustazah will divide this paper into two equal parts. Kemudian, Ustazah akan mengarsir satu dari dua bagian. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan setengah. Kertas ketiga dibagi menjadi empat bagian yang sama besar. Kemudian, Ustazah akan mengarsir dua dari empat bagian tersebut. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan dua per empat. Kertas keempat dibagi menjadi delapan bagian yang sama besar. Kemudian, Ustazah akan mengarsir empat dari delapan bagian tersebut. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan empat per delapan. Sekarang, perhatikan bagian-bagian yang diarsir tersebut. Bagaimana menurut kalian? Ternyata, bagian-bagian yang diarsir sama besar. Pecahan setengah, dua per empat, dan empat per delapan mempunyai pembilang dan penyebut yang berbeda. Jadi, setengah, dua per empat, dan empat per delapan adalah pecahan-pecahan yang senilai. Oke, leaders, now you understand about equivalent fraction. Bisakah kalian menemukan pecahan-pecahan lain yang senilai? Kalian bisa menggunakan paper strip seperti yang Ustazah tunjukkan tadi. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian menikmati. Stay safe, stay healthy, and be grateful. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.